Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA resmi mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Padahal rencananya Piala Dunia U20 yang diikuti 24 negara ini akan berlangsung pada 5 Mei 11 Juni 2023 di Indonesia. Rencananya Stadion Manahan di Solo, Jawa Tengah, akan menjadi salah satu lokasi pertandingan pesepak bola dunia itu. Lalu apa tanggapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo? Kecewalah, kita sudah menyiapkan sejak awal kok, kata Ganjar saat ditemui usai menghadiri acara sosialisasi perubahan Roadmap RB tahun 2020 sampai tahun 2024 di Gedung Gradika Praja Provinsi Jawa Tengah, Kamis 30 Maret 2023. Meski demikian, Ganjar mengajak masyarakat untuk bersabar menunggu adanya surat resmi dari FIFA kepada PSSI maupun pemerintah Indonesia tentang keputusan tersebut. Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan dari FIFA kepada PSSI. Sampai tadi malam saya beruntung karena bisa memantau perkembangan yang ada. Sampai dengan tadi pagi saya tanya belum ada surat yang masuk dari FIFA ke PSSI atau pemerintah, katanya. Politisi dari Partai PDI Perjuangan mengatakan ada banyak skenario yang bisa dilakukan dari 5 poin yang disampaikan FIFA, menurutnya poin kelima dari keputusan FIFA masih ada peluang cara lain agar pelaksanaannya masih bisa tetap berjalan. Saya percaya apa yang menjadi statemen Pak Presiden sebelum delegasi dikirim masih bulat masih kuat untuk bisa terselenggara dengan beberapa catatan-catatan. Efforts PSSI untuk bisa lobby ke FIFA perlu dapat support, imbuhnya. Ganjar berharap mudah-mudahan ada keputusan yang baik untuk semua pihak. Dijelaskannya, mengutip cuitan wali kota Solo, Gibran masih ada pelan B dan C. Tunggu keputusan satu tahap lagi, kalau bahasa Mas Gibran di tweetnya ada pelan B dan pelan C. Mudah-mudahan ada keputusan yang baik untuk kita semua, pungkasnya.